selamat menikmati 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 dalam kitab takirot tadi disebutkan duduk antara khutbah pertama dan khutbah kedua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaitu duduk yang tersebut yang tersebut yang tersebut duduk selamat menikmati terus menikmati terus menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahkan imam ibn Ghazim beliau mengatakan manasowu dalam nasnya kauluhudu nama adaha selain daripada selain daripada oh bukan bukan itu yang perlu diperhatikan jadi rukun-rukunnya saja yang diperdengarkan adalah hanya rukun-rukunnya saja syarat syarat yang kesepuluh syarat yang kesepuluh ayas ma'ahuma arbaun mendengar kepada dua khutbah arbaun 40 orang tadi si khotib dalam berkhutbah harus mengeraskan sampai terdengar 40 orang kemudian menjadi syarat juga 40 orang tersebut mendengarkan mendengarkan dua khutbahnya ayas ma'ul hadirin mendengarkan orang yang hadir disitu liarkan ul khutbah untuk rukun-rukun khutbah bil fi'li secara perbuatan harus mendengar ayy haqiqotan secara hakikatnya seperti itu ini pendapatnya imam nawawi dan imam rofi dan imam ibnu hajar wa yakfi inda romli sima'uhum bil kuwa tapi ada keringanan masyian menurut imam romli cukup mendengarkan khutbah tadi itu bil kuwa dengan perkiraan bil kuwa ayy takdiron perkiraan bersama tenangnya angin dan suara jadi khutbahnya alhamdulillah ini terdengar 40 orang kalau misalnya enggak bising enggak enak sepur lewat misalnya enggak enak peda berong-berongan misalnya atau enggak ada omong-omongan misalnya terdengar tapi karena ada sepur ada omong-omongan ya ada berong-berongan peda misalnya enggak terdengar cukup kah seperti itu cukup karena bil kuwa menurut imam romli tapi kalau imam bin wajar dan imam nawewi dan imam siapa tadi imam rofi'i enggak cukup harus bil fi'il harus memang terdengar kalau misalnya seperti itu tadi kejadiannya ya apa ketika mengucapkan alhamdulillah ada sepur lewat enggak kerungu hadirinya 40 orang enggak kerungu ya apa setelah sepurnya lewat ya harus diulangi lagi sekiranya terdengar oleh 40 orang itu yang dimaksud bil fi'li dengan perbuah dengan perbuatan kemudian yang kesebelas disini juga sama mendengarkan tadi hanya rukun-rukunnya saja rukun-rukunnya saja tapi nanti ada dalam apa kesunahan dalam ketika berkutbah ada mendengarkan nasihat-nasihatnya juga didengarkan tapi yang menjadi rukun apa yang menjadi syarat yaitu mendengarkan rukun-rukunnya saja yang kesebelas antaku nabil arobiyah harus bahasa Arab harus berbahasa Arab khutbahnya harus berbahasa Arab itu syaratnya yang dimaksud apa harus berbahasa Arab khutbahnya ini al-arkan rukun-rukunnya ya rukun-rukunnya itu harus bahasa Arab dalam artian ketika bukan bahasa Arab bahasa Arab kalau secara dohirnya kalau bukan bahasa Arab ya enggak dianggap khutbah berarti seperti kalau disini di Indonesia ya apa khutbahnya untuk rukunnya memang apa pakai bahasa Arab tapi setelahnya itu pakai bahasa Indonesia bukan bahasa Arab ya itu yang dikatakan yukhidu anna kau nama adal arkan min tawabi iha bihuril arobiyah layakun umani aminal mu'alah kalau memang tadi itu bukan bahasa Arab ya tapi apa termasuk daripada tawabiknya yang mengikuti daripada khutbah yaitu nasehat maka tidak bisa mencegah mu'alah tetap dianggap mu'alah dan boleh ya dan boleh walaupun bukan bahasa Arab yang harus bahasa Arab hanya rukun-rukunnya wadhalika idhaka nafilkom man ya'riful arobiyah ya syarat ini ya syarat ini berlaku idhaka nafilkom man ya'riful arobiyah bagi orang yang mengetahui bahasa Arab ya bagi kaum yang mengetahui bahasa Arab wailah kalau tidak mengetahui ya fayak fi biayilu hotin maka cukup dengan bahasa apapun bisarti ayaf hamahal khadirun tapi dengan syarat oh boleh ini pakai bahasa apapun tapi gak difahami oleh para hadirin yuk jangan bahasa Inggris kayaknya ini hadirin gak usah sekolah bahasa Inggrisan gak boleh ya biayilu hotin maksudnya dengan syarat yang difahami oleh khadirun lah seperti di di kalangan kita misalnya gak ada yang gak ada yang belajar bahasa Arab sehingga gak tahu dia mana rukun mana gak tahu maka ya lebih baiknya dipakai bahasa Indonesia juga setelahnya itu segala puji milik Allah gitu ya sholawat serta salam ditahatukan kepada Nabi Muhammad seperti itu takutnya gak tahu ya wa yajibu aleyhim ta'allumul arobiyah tapi wajib kalau gak bisa kan tadi itu berlaku bahasa Arab apa syaratnya disini bagi orang yang bisa bahasa Arab kalau gak bisa maka dengan bahasa apapun tapi jangan kemudian dibolehkan bahasa apapun gak belajar ya salahnya kalangan mojo shari banyak ulama gak belajar ya salahnya dosa dia wa yajibu aleyhim ta'allumul arobiyah belajar bahasa Arab wa'illah kalau gak belajar asimu mereka berdosa ma'a adam isi hati jumatihim berdosa dan gak sah jumatannya mereka ya kalau memaksa apa tetap gak belajar tetap memakai bahasa Indonesia maka gak sah jumatan jumatannya syarat yang terakhir antaku nakuluha fi waktu zuhur harus keseluruhan khutbahnya di waktu zuhur falawushara afilhamdalah jikalau memulai di dalam hamdalah alhamdulillah goblas zawal sebelum tergelincirnya matahari alhamdulillah tidak sah khutbahnya ini daripada 12 syarat daripada syarat sahnya dua khutbah mungkin ada pembahasan atau ada pertanyaan atau mungkin ada tambahan dari guru kita usat hadhi atau usat masyudi silahkan terima kasih terima kasih